Intro Jika teman-teman melihat gambar ini, kira-kira apa yang kebayang sama teman-teman semua? Orang lagi megang lumpur, atau orang habis ngambil sampah di sungai? Ini adalah gambaran dari tanah gambut. Warnanya hitam, kemudian ketika kita pegang, itu masih terasa ada daun, cabang, ranting, bahkan batang yang telah mati. Bagi sebagian teman-teman mungkin masih bingung, apa sih tanah gambut ini? Apa sih beda dengan lahan biasa dan apa sih potensi yang ada? Bahkan masih ada perdebatan yang bilang bahwa lahan gambut gak usah lah diapa-apain. Atau ada juga yang bilang bahwa lahan gambut ini gak berguna, udahlah didiemin aja. Jadi faktor utama yang membedakan adalah materi penyusunnya. Lahan gambut ini terbentuk dari bahan organik, seperti batang, daun, cabang, ranting, ataupun akar. Yang mati dalam sebuah cekungan air dan dia terakumulasi selama ribuan tahun, sehingga membentuk sebuah lapisan. Nah ini disebut dengan tanah gambut. Tanah gambut ini unik loh, cuma 3% aja di bumi ini. Tapi dia mampu menyimpan sekitar 550 gigaton karbon. Ini setara dengan 75% sebaran karbon yang ada di atmosfer ini. Bayangin, gak ada 5%, tapi dia nyimpen karbon sebanyak itu. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menempati posisi pertama untuk sebaran gambut terluas di Asia Tenggara dengan kadar karbon sekitar 50 gigaton karbon. Untuk di posisi dunia, dia menempati posisi 2 setelah Brazil. Tapi ada satu yang harus diperingatkan. Teman-teman harus ingat bahwa kondisi ini, kondisi gambut dalam menyimpan karbon dalam jumlah besar, itu hanya berlaku ketika gambut tersebut dalam kondisi tidak terganggu. Jadi masih alami, tapi kita sama-sama tahu saat ini kan, penggunaan lahan, kebutuhan akan lahan yang sangat tinggi, proses pembangunan, kebutuhan ekonomi, mau gak mau mengorbankan lingkungan sebagai faktor yang selalu kalah. Salah satunya juga lahan gambut. Lahan gambut ini dialif fungsikan, kemudian dia dipaksa untuk dikeringkan, supaya dia sesuai untuk ditanami oleh tanaman-tanaman dengan produktivitas yang tinggi. Contohnya seperti kelapa sawit ataupun tanaman akasia. Kenapa sih harus dikeringkan? Karena gambut ini sebenarnya unik. Jadi gambut ini karakteristik alaminya dia selalu basah, dia selalu tergenang, dan tanahnya itu asam. Bayangin, tanah yang tergenang, tanah yang asam airnya, untuk ditanami oleh tanaman-tanaman biasa dia kan gak bisa kan, karena ya pasti akan mati, akan busuk akarnya. Mau gak mau harus ada modifikasi, kadar airnya diturunkan, kemudian lahan gambut tersebut akan jadi kering. Ketika gambut kering, itu menyebabkan gambut akan mudah terbakar. Kenapa bisa kebakar? Simpelnya teman-teman bayangin aja, teman-teman lagi nyapu, kemudian ngumpulin lahan-lahan kering di halaman kalian, kemudian dipantik dengan api, itu akan mudah kebakar kan? Ini sama dengan lahan gambut. Ketika kadar airnya diturunkan, yang tersisa cuma batang, cabang, ranting, daun yang sudah kering. Jadi ketika ada penggunaan api, khususnya dalam pembukaan lahan, itu mau gak mau apinya akan terus menembus ke dalam dan akan susah untuk dipadamkan. Gak akan ada bisa yang memadamkan secara efektif gambut yang sudah terbakar di bawah tanah tadi. Mau ada ribuan galon dibawa sama helikopter water booming, ataupun banyak petugas memadamkan gambut tadi, itu gak efektif. Karena cuma hujan yang bisa memadamkan gambut secara menyeluruh. Nah, contoh kebakaran yang cukup besar itu terjadi tahun 2015 kemarin. Itu World Bank mempredisi sekitar Rp221 triliun kerugian ekonomi Indonesia. Nah, ini setara dengan dua kali biaya rekonstruksi Aceh pasca tsunami tahun 2004. Dari segi emisi, itu ngeri lagi. Jadi, dari sektor kebakaran gambut aja, itu sektor paling tinggi penyumbang emisi di Indonesia tahun 2015. Angkanya bahkan hampir menyerapkai 16 kali emisi tahunan karbon dioksida dari negara Singapura. Kebakaran gambut juga tentunya memberikan kerugian kepada masyarakat. Jadi, masyarakat gak bisa nyari duit, mereka gak bisa beraktifitas sehari-hari dengan normal karena ada kabut asap. Kemudian juga para siswa gak bisa pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, karena ya memang semua terbatas. Aktivitas-aktivitas vital pun juga terbatas. Pemerintahan, penerbangan, dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya. Penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa sebuah daerah yang selalu mengalami kebakaran gambut, itu akan terancam, masyarakatnya akan mengalami kematian dini sekitar 36 ribu jiwa per tahunnya. Nah, sebenarnya, lahan gambut itu bukan lahan yang tidak berguna. Gambut is not a wasteland. Jadi, gambut sendiri jika didiamkan aja, itu juga memberikan manfaat yang cukup banyak. Bisa memenuhi kebutuhan perut kita juga kok. Ini udah terbukti dari masyarakat yang tinggal di sana selama ribuan tahun lamanya. Bahkan masyarakat-masyarakat adat yang sudah ada di sana secara lama. Jadi, mereka memanfaatkan lahan gambut dengan cara diolah, kemudian kebutuhan sandang, pangan, papan mereka juga bisa terpenuhi. Belum lagi masalah karbon. Gambut kan nyimpan karbon yang banyak tuh. Nah, sekarang Indonesia lagi mau jualan karbon. Bisa jadi bahannya Indonesia untuk ngejual karena gambutnya menyimpan karbon dalam jumlah besar. Nominal yang akan dapat untuk jadi income Indonesia juga gede. Nah, tapi harus ada yang diperhatikan nih, mau jualan karbon tadi. Ataupun mencapai gambut-gambut lestari. Jadi, ya harus dijamin dong, gak harus ada lagi pembukaan lahan, gak ada lagi kebakaran, gak ada lagi aktivitas-aktivitas ilegal di atas lahan gambut. Sehingga akhirnya gambut bisa memberikan manfaat yang bagus buat kita semua. Kalau bisa mengutip dari sebuah kutipan, itu ada satu kutipan yang sangat berharga bagi saya. Ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang ataupun sesuatu, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita lebih besar. Sepuluh kali lipat bahkan. Dan ketika kita melakukan kejahatan, kita akan mendapatkan hukum karma. Itu sama dengan lahan gambut. Ketika kita menjaga gambut, gambut akan memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Kita bisa menghirup oksigen, kita mendapat cadangan air yang banyak dari gambut, karbon-karbon yang tadinya teremisi ke udara menyebabkan perubahan iklim bisa terjaga. Dan sebaliknya, ketika kita memberikan aktivitas yang jahat, merusak gambut, mengalih fungsikan, itu gambut akan memberikan bencana yang sangat besar buat kita. Kerugiannya sangat luar biasa dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Terima kasih.